Intro Pendengar, kali ini untuk podcast edisi pertama kita akan kenalan dengan salah satu angkasawati RRI Nunukan Hayo, ada yang tau gak ini siapa? Hai pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, dimanapun kalian berada Kali ini podcast RRI bakalan ngobrol santai dengan salah satu karyawan RRI Nunukan Yang tepatnya dia ada di bidang BMN Langsung aja kita sapa dia Hai Kak Selvi Hai, hai teman-teman Apa kabarnya hari ini Kak Sel? Alhamdulillah, sehat Sehat ya, alhamdulillah Kesibukannya di bidang BMN hari ini itu apa? Jadi BMN itu barang milik negara Biasanya aku tuh ngurusnya tentang administrasi BMN Apa aja sih yang perlu disiapin untuk mendata BMN kita yang ada di kantor gitu Oh kayak gitu, jadi kayak barang-barang yang jadi inventaris gitu ya? Iya betul, itu semua di data tuh Apa aja, barang-barang Walaupun cuma kabel kecil ya? Apapun itu sekecil apapun itu harus masuk Bahkan nantinya nafas itu menjadi inventaris Supaya gak terlewat sekecil apapun itu Gak boleh kenal apapunnya Keren, keren, keren ya Jadi agak sedikit harus teliti ya Iya, benar Oh ya, sejak kapan Kak Selvi ini gabung di RRI Nonukan? Wah, kalau itu sejak tahun 2021 Oke Jadi awalnya itu Tahunya RRI Ya, tahu RRI itu radio yang banyak pendengarnya itu kan Jadinya ada salah satu teman yang ngajak Yuk kita coba-coba daftar di RRI Siapa tahu kita beruntung bisa menjadi salah satu karyawan di RRI Akhirnya aku nyoba sama teman aku Ternyata setelah melewati berbagai interview, wawancara, apapun itu Alhamdulillah bisa masuk sampai sekarang Oke, dari 2021 ya berarti sudah jalan 3 tahun? 3 tahun Jalan 3 tahun bertahan di RRI Dengan awalnya tugasnya langsung di BNN atau dari bidang-bidang lain dulu? Oh enggak Dulu awalnya kita masih sedikit kan karyawannya Jadi saya itu dikabatukan di keuangan Setelah itu berubah lagi ke umum Pindah lagi ke LPU dan sekarang ke umum Kembali ke umum lagi ya Jadi hampir 4 kali diang di bidang gitu ya Oke keren sih Jadi makin banyak wawasan dan ilmu yang ditahu di masing-masing bidang gitu kan Selama kerja di RRI dengan berbagai cerita mungkin ya Karena sudah pindah dari bidang 1 ke bidang yang lain Mungkin ada kesan tersendiri yang mendengar RRI ini kan Salah satu radio yang masih eksis Di mana sudah menjadi serangan media digital yang sudah fokus kepada kayak konten yang ada videonya Sedangkan kita masih eksis dengan dunia audio lah gitu Yang sampai saat ini kita juga merambah sampai ke daerah yang agak sedikit susah Jaringannya seperti daerah kraya Nah pendapat Mbak SLP terkait eksistensi kita di RRI yang masih bertahan gitu lah Kalau saya sih ya bangga ya Dengan RRI Nunukan yang saat ini masih mengudara Dan menurut saya sudah banyak pendengar kita yang sudah mendengarkan RRI Sebelumnya dan sekarang gitu ya Apalagi sekarang kan sudah masuk yang di Kak Dewi bilang tadi Di daerah-daerah terpencil seperti itu Apalagi sekarang kita sudah aktif juga di media sosial Dialog kita sudah live gitu ya Ya tanggal banyak Kak, oke Kira-kira apa aja nih yang mau disampaikan ke mungkin pendengar dan pemirsa RRI Yang mungkin mendengar kita untuk pesan dan Untuk pesannya ke depan lah kepada RRI Untuk pendengar dan pemirsa RRI Jangan lupa pantengin RRI Nunukan di Facebook, Youtube, dan TikTok kita Dijamin informasinya akurat Oke, mantap ya Baiklah, buat para pemirsa seperti yang Kak Selvi katakan tadi Itu adalah salah satu kemudahan RRI sekarang Dan itulah obrolan singkat kita yang sudah kita laksanakan selama 5 menit mungkin ya Oke lah Kalian buat para pendengar dan pemirsa RRI Nunukan Jangan lupa kalian nonton TikTok, Instagram, Youtube, Facebook Dan kita juga ada website rri.co.id untuk informasi-informasi yang akurat dan terpercaya Dan satu lagi ada aplikasi RRI digital baik itu di Playstore maupun di Appstore Tinggal kalian download aja seperti ini Dia tampilannya bisa nanti saya lihat kan RRI digital Di situ kalian bisa mendengarkan lagu, bisa mendapatkan informasi yang akurat Tampilannya seperti ini ya Oke Kalian tinggal download dan daftar Lalu kalian bisa mengakses seluruh informasi tentang RRI Cukup itu aja obrolan singkat kita sama Kak Selvi hari ini Dan kalian jangan lupa komen dan follow akun sosial media RRI Nunukan semuanya Baik TikTok, IG, Youtube, Facebook Untuk kira-kira siapa lagi yang akan kita ajak ngobrol santai ke depannya Jangan lupa komen, daaah